Dalam rangka menyongsong pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 mendatang, KPU Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan dan JDIH bersama media di Jambi. KPU Provinsi Jambi melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan KPU dan JDIH bersama media menyongsong pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 yang bertempat di salah satu hotel di Jambi pada Rabu 28 Desember 2022. Sosialisasi dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Jambi M. Subuhan didampingi Divisi Hukum dan Pengawasan Supermin, Divisi Teknis Penyelenggara Agnizal serta Divisi Perencanaan Data dan Informasi Ahdi Yenti dengan mengundang rekan media yang ada di Jambi. Subuhan menyampaikan bahwa kegiatan ini diharapkan menjadi awal untuk KPU bersinergi dengan media dalam menyampaikan informasi-informasi mengenai pemilu dan KPU. Kita sudah mengapakan tentang regulasi-regulasi di KPU yang selalu kita upload dan kita berakses melalui KPU dari dokumen informasi produk hukum. Mulai dari Inang Muntang, Inang Muntang, Inang Muntang Pemilu, 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 kemudian di bawah itu lagi ada diunungan keputusan-keputusan. Lebih lanjut, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jambi, Suparmin, menjelaskan bahwa semua peraturan dan keputusan yang menjadi dasar KPU dalam menjalankan tugasnya dapat diakses oleh siapa saja melalui website jdih.kpu.go.id. Selain itu juga terdapat fitur undang-undang, monografi, edaran, putusan pengadilan, semua lengkap tinggal akses, download dan baca saja. Bisa juga mendownload aplikasi JDIH melalui Playstore secara gratis. Lalu terkait dengan offline, produk hukum bisa diakses di ruangan JDIH di KPU Provinsi Jambi. Namun ini tidak dapat dipinjamkan, hanya bisa dibaca di tempat. Suparmin juga mengharapkan agar ke depannya, rekan-rekan media sekiranya mendapatkan informasi kecurangan politik agar dapat memberi tahu ke KPU. Karena KPU tidak dapat menjangkau informasi secara update jika tidak dibantu oleh laporan-laporan, baik laporan masyarakat maupun laporan dari media. Kami berharap kegiatan ini benar-benar bisa memberi kemanfaat bagi kita bersama. Sehingga nanti teman-teman sudah paham terkait dengan mekanisme, tahapan, teracara, rekurasi dan lain sebagainya. Bagaimana tahapan-tahapan yang dilaksanakan. Karena memang ada perubahan-perubahan ya terkait PKPU sekarang. PKPU itu mengatur jadwal tahapan masing-masing. Misalnya PKPU 10 tentang pencaunan anggota DPD itu. Di situ ada jadwal lagi ya, ada jadwal khusus. Ada PKPU pemotoran dan pemilih PKPU 7. Terima kasih telah menonton!